dengan badan yang udah sekurus itu terus kemudian gue kasih nyokap gue nonton iya kan gue eh sedih ya gitu terus begitu pas dia nonton terus dia bilang ini baru anak mama kenapa kamu sampe kaya gini mama kurang apa saya baru ketemu sama laki-laki yang sama sekali tidak pernah komentar soal badan Muhammad terima Dawiya apa adanya kan gak? Muhammad mencintai iya bener ya? i love you full-full deh hai teman setia hai teman setia jumpa bersama dengan kita berdua emak-emak tapi gak mau ngaku emak-emak gak mau gak mau kakak kakak betul karena kalian masih anak dadi luarnya dalemnya hampir oke welcome back to Tia Sok dan sekarang ini berbicara mengenai teman setia teman ya ini adalah teman lama gue juga kalo gak salah sebenernya kita tuh awal-awal karir tuh agak bersama-sama memasuki dunia komedi sebagai komedian wanita ya kan abis itu dia menghilang aku gak tau dia menghilang kemana coba langsung kita tanya ya welcome to Tia Sok ini dia Dawiya dan juga suami Muhammad Basura hai halo kenapa sih? gue yang punya kali iya bener halo belum aja dia mah belum aja ekor aduh how are you? sehat? alhamdulillah dan alhamdulillah dipersatukan kembali bisa ramadhan dan barang ya alhamdulillah ya Allah terimakasih baik yang welcome back ya apa? ini yang welcome back kalau saya comebacknya udah dari beberapa tahun yang lalu iya bener dan kemudian dia kembali lagi rupanya dia seneng Muhammad atau Basura? Muhammad mat kamu udah mat 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 tapi kamu itu keluar dari liburan anggapnya kemarin pelajar sekolah santren santren udah berapa lama? 2 tahun 2 bulan keluarnya wapeloknya udah bingung enggak Desember keluarnya Desember Desember oh Desember kemarin baru dong berarti dong masuk berapa lama? 2 tahun 2 bulan 2 tahun 2 bulan kalau aku yang duluan kita 1 tahun 6 bulan itu yang pertama? itu yang pertama 1 tahun 6 bulan berdua masuk? berdua oke berempat sebenernya? berempat sama ipar ya? sama kakak sama ipar oke setelah itu? setelah itu aku nikah 6 bulan kemudian dia masuk lagi oh itu makanya dibilangin tadi 2 kali gue tadi langsung merabar-rabar gitu maksudnya 2 kali gimana nih? oh iya berarti dapet cuma sekali? alhamdulillah cuman iya iya maksudnya sekali aja mas, hobi mat gimana sih lu? sampai 2 kali mas masih doyan eh masih doyan waktu itu iya kan? waktu itu memang dia harus jujur iya iya oke guys boleh gak share eh maksudnya kita kita juga pasti melewati tahap-tahap nakal gitu cuma akhirnya nakal-nakal kita ini akhirnya berujungnya sampai ke penjara gitu kan ibaratnya kan itu bukan cuma ngerugin kita pribadi cuma kalo gue sih pasti mikirnya orang tua ya yang paling kesian kayak kita ngancurin banget hati mereka gitu Muhammad deh Mat lu yang 2 kali Mat gimana? kalau Muhammad yang pas kedua udah ngerasa kecewain banget kecewain umi kecewain orang tua sendiri udah hancur deh pasti saat itu takut diapain? wah begitu pertama kali ditangkep yang dia otak ya gue cerai gue bikin malu umi bikin malu keluarga gue semuanya udah campur aduk deh iya nah bagaimana cuman kita bisa doa doang disitu iya kita kan belum bisa telepon apa ini sampai setelah 2 minggu baru istri jenguk gak ada kabar gak ada apa ya mungkin dia masih shock iya pasti lah setelah 2 minggu ketipu gue dia dateng ketipu gue gue akan nanya kenapa dia bilang ketipu dia dateng ya support Alhamdulillah dia jalanin di Polda setelah itu pindah pindah ke Cipinang dan kemudian covid jadi saya gak bisa jemuk jemuk semua sekarang 1 tahun lebih lebih dong aku dari pokoknya sampai dia keluar itu aku gak bisa gak bisa besuk gitu loh sampai dia keluar pun juga akhirannya tadinya aku mau jemput kan di luar adanya juga katanya perhatian amat waktunya ngejemput dia mah ada yang ketiduran iya emang iya emang iya aku ketiduran iya tidur oh gak takut tidur sama hidup hahaha yakin dengan kesetian dia ya yakin tapi oke eh begitu yang kedua kali masuk emang mau dicerai gak sama dawi enggak enggak sama sekali gak melewati tahap kalian tidak pengen akhirnya udah deh gue tinggalin ada gak enggak ada Alhamdulillah malah dawiya selalu menguatkan kenapa lu gak tinggalin dia bukan berarti gue men suggest tapi pasti ada perang-perang-perangin pasti mikirnya banyak yang begitu lakinya kena masalah dua kali apa lagi ditambah lagi tadi bilangnya katanya ditipu lagi kan ketipu iya ya sebenernya kalo gue ngeliatnya gini pada saat itu memang awalnya waktu aku tau dia ketangkep itu kan aku sama sekali gak tau ya maksudnya kita tuh memang lagi sering ribut saat itu lagi sering ribut apa segala macem terus dia kalo misalkan aku curigain dia kan dia gak pernah kalo yang namanya candu tuh udah pasti gak bakalan ngaku jangki sampe kita liat di depan mata aja kalo bisa dia masih nyelak gitu kan nah jadi saat itu memang aku udah ribut karena aku memang punya kecurigaan gitu kan aku juga kan make ya kan jadi aku juga tau pernah make itu yang pertama gak ini yang terakhir ini nih gitu jadi pas aku ketangkep itu aku jujur kaget banget karena aku sebelumnya udah pernah tanya kamu make lagi gak sih gitu dan dia bilang enggak kok aku gak gak make gitu jadi aku tuh bener-bener shock banget gitu loh cuman saat itu saat awal-awal pertama ketangkep itu memang aku shock dan aku sampe gak mau ketemu siapa-siapa aku bener-bener gak mau pokoknya aku bilang sama keluarga ya gak mau ketemu siapa-siapa karena aku malu dan ketampar banget gitu maksudnya aku ngerasa gak berhasil gitu loh untuk ngebawa dia jadi bener dia berhasil justru bikin aku pengen berubah tapi kalo aku ngerasa aku jadi ngerasa gak pede ya karena maksudnya ternyata kok sampai aku memutuskan untuk menikah kan karena kita berjanji kita akan berubah dan akhirnya gue kecolongan lagi gitu loh tapi ya gue gak berfikir untuk menceraikan dia karena gue masih menganggap bahwa ini adalah ujian pernikahan gue dan gue alhamdulillah saat itu punya keluarga yang juga maksudnya ngasih masukan-masukan yang positif gitu ya dikuatin berarti ya ya gitu loh bahwa memang mempertahankan rumah tangga itu kan gak segampang yang orang fikir atau yang kalo kita mau berfikir pendek aja mungkin itu yang akan gue ambil gitu tapi gue berfikir ini adalah ujian pernikahan gue dan gue memang sangat tau banget kalo seorang pecandu itu memang gak gampang untuk bisa lepas bener-bener totally itu gak bisa rokok aja susah ya ini kalian tuh udah terbuka sekali gak sih mengenai ini maksudnya kayak lu sendiri kalo boleh tau maksudnya lu seberapa lama berarti sudah konsumsi itu dan buat mamat juga kalo aku udah dari coba-coba tuh di 2008 tapi yang continue itu yang maksudnya udah almost everyday itu di 2010 sampai gue ketangkep 2018 oke mamat wah amat kenal sabu-sabu nih hampir sama sih kayaknya eh SMA habis lulus SMA deh iya wah lebih parah bro oh udah cukup baru tau oh oke langsung sabu apa yang lain dulu cimeng dulu coba lagi BAP ya soalnya oke pakai poloan lagi BAP gue lagi jamani 2 pemahami nih iya 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 semua kita lewatin sabu cuman sekilasnya terpakai oh gua rasa begini nih iya belum berapa tahun terakhir tuh yang kamu rutin yang rutin udah jangan bilang pas sama gue loh ya hahaha mungkin sebelum kenal iya nih tapi ketemu pasangan yang sama sama iya saat kita berpikirnya kita woy asik nih partner in crime ya kan jadi Bonnie and Clyde ya iya gitu tapi ternyata wah aduh lebih parah sih daripada orang yang normal ya bener berarti kan lu sendiri tadi udah 10 tahunan lebih 10 tahunan lebih lu juga kan dari 2010 sampai 2018 yang continuously dan lu tadi bilang kan bahwa mamat bilang udah enggak gitu terus akhirnya pokoknya lu memutuskan enggak gua gak cerai karena lu mau ngasih kesempatan iya aku mau ngasih dia kesempatan lah gitu karena aku pikir setiap orang berhak ya untuk dapat kesempatan kan kalau yang sebelumnya memang aku ketangkep berdua dan kesalahan kita berdua oke gitu loh dan saat ini saat yang kemarin terakhir itu dia aku berharap aku berharapnya sih itu menjadi kesempatan terakhirnya dia gitu kan gitu dan aku tetap karena aku juga tahu banget bagaimana rasanya ketika lu ketangkep terus kemudian orang-orang pergi gitu aja gitu ya yang biasanya sama-sama sama kita semuanya melarikan diri gitu kan cari selamat masing-masing gitu ya jadi rasanya gak dapet dukungan dan support tuh juga menghancurkan mental banget kan dan seorang pecandu itu kalau yang aku bercerita tentang pengalaman gitu memang kita tuh gak bisa diketemui sama kondisi yang bikin kita down gitu semakin kita down semakin kita pengen ngacui gini semakin kita pengen pake gitu loh semakin kita ngerasa bahwa itu adalah yang menyenangkan gue yang bikin hidup gue jadi lebih berwarna dan segala macamnya gitu jadi perhatian sih sebenarnya perhatian yang bisa obatnya tuh perhatian ya perhatian iya anak-anak kurang perhatian segerus kalau gitu sering-sering ke mall aja perhatian-perhatian lo perhatian perhatian perhatian-perhatian perhatian mamat ngomongin perhatiannya kayaknya ngindir gue deh mamat gue ada kurang perhatian nih kalau mamat gue gak kenal secara personal ini pertama kali gue ketemu sama mamat tapi kalau Dawiah kan gue maksudnya sering ketemu syuting dan segala macam apa yang bikin lo jadi pemakai karena gue ngeliatnya gini lo terlahir dengan banyak privilege lo anaknya Umi Elvi Sukaisi Ratu Dangdut Indonesia siapa yang gak kenal Umi Elvi kakak-kakak lo semuanya banyak yang artis juga terlahir genetik semua cantik-cantik lo kalau kita harus permak-permak dan lo udah cantik-cantik gitu gue gak pernah melihat lo susah juga gitu jadi apa ya yang bikin lo tuh akhirnya stress apalah yang bikin lo sampai akhirnya mau pakai gitu jadi sebenarnya gini dari kecil itu kan memang gue terlahir sudah dengan butuh ya gitu dan kebetulan memang kalau aku ini aku sih berharapnya aku cerita ini jujurnya aku cerita tapi aku sih sebenarnya gak mau sampai ini menimbulkan prasangka jelek ke ibuku ya karena basically mama aku itu adalah orang yang perfeksionis yang selalu pengen anaknya tuh tampilnya cantik betul dia dari kecil sudah melihat bakat aku aku bisa nyanyi aku bisa melawak aku bisa segala macam gitu tapi dia selalu bilang mama tuh pengennya kamu kurus dia bilang gitu kalau kamu kurus kamu jadi penyanyi kek kamu jadi pelawak kek kamu gak akan dicela karena kalau seandainya kamu itu which is true iya ada celahan itu terjadi kalau komodian kan maksudnya kita dicela-celakan gitu loh jadi yang dulu tidak diketahui itu namanya bullying gitu kan kalau sebutan dulu kalau main ada kesetnya jadi kesetnya iya dulu kan gitu kan eh galoni lewat gitu kan jadi mama tuh sebenarnya cuma pengen aku tuh keluar sebagai orang yang mungkin seperti dia gitu loh yang artinya dilihat secara keseluruhan tidak ada kekurangan gitu kan gak ada celah lah untuk orang tuh bisa ngata-ngatain gitu jadi karena mama tuh yang ngelahirin kamu mama lebih sakit ketika kalau lu dicela orang gitu jadi dari umur dari kelas 5 SD itu gue udah nyobain segala macam urusan ngurus-ngurusin badan dari kelas 5 SD dari kelas 5 SD sampai dulu bokap gue suka marah gitu kan anak ini lagi dalam masa pertumbuhan kenapa direpotin nanti dia kurus sendiri gitu kan gitu dan sebenarnya ternyata setelah gue review ke belakang gitu kayaknya gue tuh keluar-keluar awal-awal juga gue gak gede-gede banget justru gak segede sekarang gitu kan tapi ya itulah gitu karena nyokap gue memang orangnya perfeksionis jadi tetep dia bilang dia enggak gitu loh nah dia tetep maunya gue ini sampai akhirnya gue berontak gue coba untuk keluar sebagai dawia tanpa bawa nama Alfie Sukesi gitu kan dan alhamdulillah saat itu gue ngerasa gue diterima gitu loh gue diterima gue bisa berkarir dengan baik dan segala macemnya terus katanya gak bisa nyanyi kan kalau misalkan gak kurus saat itu gue menang lomba nyanyi di salah satu station TV ya sempet saat itu sempet gempar juga lah gitu tapi ternyata saat itu mama sempet ada momen yang bikin gue yah gitu loh karena dia tetep bilang kalau kamu kurus kamu lebih nah kata dia gitu pada saat itu pada lo udah mulai pede itu ya iya sebenarnya awalnya gue memang gak pernah punya masalah dengan itu tapi karena orang ngomongin terus jadi kepikiran ya sementara mama tuh adalah orang yang berpengaruh banget kan buat aku gitu jadi dan aku memang dari dulu terdidik untuk ngejaga nama mama terdidik untuk maksudnya segala-galanya tuh buat mama gitu loh jadi itu sedikit demi sedikit mulai mulai bikin gue ngerasa yah gue ternyata gak gak se-perfect yang dia mau iya iya gue gak cukup baik buat yang dia mau gitu loh jadi itu akhirannya yang ngebuat gue terus yah gue kurang terus gitu jadinya akhirannya saat itu itu ya entahlah yah gitu maksudnya mungkin saat itu juga gue jauh dari Tuhan gitu ya terus kemudian gue ketemu sama salah satu temen gue ada beberapa temen lah justru gak cuma satu temen ada beberapa temen-temen gue yang tiba-tiba kan kita udah mulai ke club apa segala macem kok dia kurus nih gitu gue tanya sama dia lu pada lu kok pada kurus lu ke dokter mana iya kan gue tertarik gitu enggak gue sekarang pake pake apaan pake baju pake apaan dikasih tau lah gitu kan dikasih tau lah pake itu akhirnya gue coba-coba dari situ soal itu langsung sabu saat itu sabu langsung sabu sabu terus gue pake udah mulai gue pake terus dari situ kurus tuh gue turun berapa dari 96 ke 51 what wow bukan berarti untuk dicontoh ya temen-temen tapi enggak guys maksudnya ini juga lu mesti tau bahwa ini semua iya kan itu kan memang karena saat itu kita berubah cara hidup kan lu gak bisa makan kalau gue waktu kena sabu tuh gak bisa makan terus gak bisa kena panas eh gak bisa kena dingin sorry jadi mesti keringetan terus gak mau bergaul terus gue gak pernah berhentikan gak mau bergaul gak mau bergaul di kamar aja gitu terus gue tuh maunya ngerjain sesuatu gitu maunya sampai keringetan sampai ini ya bisa lah turun ya kita juga kalo mau kayak gitu tanpa sabu bisa ya kan sebenernya gitu jadi sebenernya itu pendapat yang salah gitu kalau setelah gue kesini akhirnya gue balik ke wujud asal kan bahkan lebih gede loh aku kemarin sempet di 129,5 bayangin 129,5 setelah aku maksudnya berobat kan terus gak ada Muhammad gak ada soalnya aku bilang kenapa kan dia tanya begitu pulang kata dia kenapa kamu kamu malah segede gitu katanya ya wajar lah gue gak ada yang kalo gaunya kalo stress dia makan ya oh stress eating oke jadi aku melampiaskan untuk ngilangin stressnya itu dengan makan gitu terus kena covid juga kan kemarin itu jadi akhirnya aku sampe gede terus yang paling bikin aku gemuk banget kemarin itu juga sebenernya karena aku berobat kan aku dimasukin ke rehab dan dari pengaruh obatnya juga apa segala macem kayak gitu jadi ya udah gitu akhirannya toh balik lagi ke wujud asal tapi thank you for telling us this ya maksudnya kita gak mau ngejudge Umi Elvi gak mau ngejudge pihak manapun gitu karena aku ngerti banget sih maksudnya sisi pandangnya Umi gak mau anaknya ini sampe dicelah karena sebagai ibu tuh kan kalo ngeliat anaknya mungkin mau di TV kek mau di sekolah kalo dicelah sama orang duh lebih sakit yang ngelahirin sebetulnya dia tuh she was just trying to protect you iya bener tapi mungkin ini pembelajaran juga nih buat kita orang tua kita orang tua right ternyata kacamata yang kita anggap terbaik buat kita buat anak kita belum tentu belum tentu anak merasakan hal yang sama gitu ya iya dan pada saat waktu itu lo udah nyampe berapa 51 oke ini kan lo waktu itu peralihannya ke sabu untuk alasannya untuk diet dan burus gitu kan begitu lo 51 lo dapet gak tuh kepuasan yang lo cari dapet happy long akhirnya jangan masalah happynya aja gue pernah ada tampil di salah satu station TV juga waktu itu dengan badan yang udah sekurus itu terus kemudian gue kasih nyokap gue nonton iya kan eh sedih ya gitu terus begitu pas dia nonton terus dia bilang ini baru anak mama dia bilang jadi disitu gue kayak yaudahlah alhamdulillah kan maksudnya gue bisa gue bisa ngewujudin apa yang dia mau gitu this is what you want kan sampai akhirnya dia juga kepukul banget pada saat dia tau bahwa gue sampe salah jalan gitu loh boleh sayang makanya dia waktu pas aku ketangkep juga dia tanya kenapa kenapa kamu sampe kaya gini mama kurang apa gitu kan mama kurang apa dalam 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 membahagiakan kamu dan segala macemnya aku bilang ya gimana ma aku saat itu gak punya jalan gitu kan aku gak punya jalan lain dan aku ngerasa saat itu ego aku berpikir bahwa yaudahlah gue yang penting bisa sesuai sama yang kamu mau gitu kan tapi yaudah gitu sejak saat itu dia juga jadi dia juga jadi ngerasa bersalah gitu loh ngerasa inian lagi gitu jadi kesini kesini juga kakak teriak kayak gitu selalu ngingetin dia umi kalo liat dawiya mama tuh selalu gitu jadi kalo ketemu orang nih misalkan ketemu kakakku ya ketemu kakakku cewek kakakku gak seberapa gemuk tapi dia kamu kayaknya gemukan ya gini gitu jadi dia memang sudah terbiasa karena mungkin juga dari dia muda dia juga hard on herself gitu sampe detik ini iya 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 ya bisa diliat lah ya kalo mama sih bisa diliat banget gitu bahwa memang tidak ada perubahan yang kuat disiplin banget kalo untuk urusan kecantikan tuh dia luar biasa banget gitu karena dia ngerasa memang itu adalah penunjang kehidupannya dia oh my god dia ngeliat Muhammad sekarang aja gitu inget-inget loh ya kamu mau bersaing sama Dawiya Dawiya aja lagi nurunin gitu ini perut kecil udah mulai maju nih jadi kayak gitu loh mama memang orangnya kayak gitu actually sebenernya niatnya baik ya niatnya baik tapi mungkin balik lagi kan keadaan hati setiap orang yang menerima bisa berbeda-beda ya beda dan mungkin itu juga pembelajaran untuk dua belah pihak ya maksudnya sebagai anak juga menerimanya gimana orang tua juga kalo terus-terusan begitu berefek apa gitu ke anak juga gitu kan iya aku gak pernah tau loh maksudnya ketemu kamu ini dia ya makanya aku sering bilang the people like us Kaedawiya aku Nerina yang memang kerjanya tuh dalam dunia entertainment dan selalu bikin orang harus tertawa you know what sometimes sebenernya kita tuh actually hiding so many things menutupi banyak hal iya dengan kita nyablok ketawa dan segala macem iya dong aku tau Dawiya gak pernah sekalipun tau Dawiya apa segalanya karena emang terlalu deket tapi maksudnya kalo ketemu bersinggungan tempat syuting happy gitu ngeliat dia happy, cheerful gitu always look confident tapi ternyata semua pedenya dari segala macemnya belaknya dia ada hal yang sebenernya ternyata dia tutupin dibalik itu gitu loh wow nah salah satunya alasan kenapa aku pilih dia juga karena diantara semua mungkin maaf ya saya juga punya lelaki lain cuman maksudnya diantara semua yang pernah dekat dengan saya siapapun itu gitu saya baru ketemu sama laki-laki yang sama sekali tidak pernah komentar soal badan gitu loh dan aku dari sama dia itu aku mulai berpikir kalo dulu kan mama selalu bilang laki-laki itu maunya kita tuh selalu perfect apa segala macem gitu tapi dia selalu coba tunjukin sama aku bahwa apapun kamu ya itu kamu gitu jadi bukan itu yang dia lihat gitu jadi dan aku memang dari kecil dulu selalu bilang aku dulu saking keselnya sukanya sama mama aku bilang mah aku sih gak mau mah kalo kawin sama laki-laki yang maunya aku kurus gitu kalo dia bener cinta sama aku dalam keadaan aku seperti ini aku bilang baru aku akan kurusin badan untuk dia aku bilang gitu dan itu subhanallah jadi kecelakaan eh jadi kecelakaan 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 selalu bilang maaf ya ya kan apa mau kayak gimana tetep di jalan semua dari Allah makanya dia kalo mama aku mulai komplain soal badan apa segala macem dia selalu bilang udah jangan di dengerin kan kamu kan yang liat aku kamu kan yang ini aku kita yang suka gitu loh jadi ya itu lah kalau dia keterlaluan kita juga takut iya takut taro level ini makannya kurang ini nah itu yang mama takut dan mama selalu pede nah lu harus pede lu jangan takut setelah orang apk gak perlu orang bisa ngomong betul justru dia kalo aku tunjukin foto aku yang kurus oh kamu sayang gak ketemu aku pas kayak gini iya aku gak mau kamu kayak alien makanya balik lagi ya maksudnya gini kalo pendawi akhirnya mau ngurangin berat badan karena kamu ngerasa pengen lebih sehat iya atau misalnya beberapa orang ngerasa gua udah berat nih gak enak bagus banget gua support banget gitu tapi maksudnya jangan jadi gak pede dengan aduh karena gua gemuk segala macem ternyata memang ada orang-orang yang demennya misalnya nih aku sukanya yang semok iya kan kan orang berbeda-beda gitu loh iya kan semua ngamat dari keluarga kita mungkin harus dapet Arab ma'arab iya alhamdulillah kita dapet syarifah iya iya kan jadi yang penting suka keluarga juga setuju iya iya kalau masalah berat badan apa ini semua mamat selalu bilang madawiyah boleh kita kurusin badan iya kita harus juga support dia dengan dia turunin badan tapi jangan keterlaluan Muhammad terima dawiyah apa adanya oh that's nice iya 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 i love you pul pul deh pantesan dua kali masuk ditungguin mulu oke sekali 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 lagi tidur dia tapi alhamdulillah ya maksudnya lu kebayang gak lu dengan pressure apa pressure dari luar lu gitu pekerjaan kita ya gitu terus dapet juga kebetulan saat itu mama juga pengennya kamu lu ketemu suami juga yang ngerong-rong maksudnya harus begini harus begini punya standart gila iyalah iya makanya jadi aku dari awal karena memang kenal dia juga maksudnya dia gak pernah repot gitu ya malah sebenarnya aku tuh pas kenal dia timbangan aku masih sekitar 65 60-an lah ya 60-an terus malah dia yang suruh aku makan terus apa segala macem nggak enak kekurusan apa segala macem jadi kalau dulu gak lupakan nih keluarga dawiah mau makan umi di depan eh dawiah dia begini hehehe mukanya makan karena kayak gitu mama tuh sampe kayak gitu loh sampe ngeliatin gitu sampe diliatin sekarang kamu siapa istrinya bapak lu makan lu ngikut gue gitu iya makan jadi kayak gitu sampe aduh waw bikin hatinya dikecil api begini gak mau udah lu harus besar hati tapi mamat berarti gak mau kecilin hatinya dia lagi dengan sekarang udah bersihkan mat iya alhamdulillah doainya doainya kita gak mau takabut kita juga semua yang semua untuk semua yang oke mamat tetep kontrol juga ke RSKO apa kemarin begitu keluar tetep dia pulang aku masukin lagi ke RSKO jadi dia tetep dapet obat dia tetep dapet dipantau tetep cek urin dan segala macemnya gitu mat apa yang dan dawiah kalian kan mantan pemakai dua-dua apa yang lu bisa share deh karena gini orang selalu startnya dari lucu-lucuan bener gak ah gue mah bisa ngontrol cuma fun-fun doang semua juga begitu eh tapi ternyata yang namanya narkoba tuh bukan cuma ngerusak keluarga ngerusak karir tapi juga banyak hal misalnya mental badan psikologis lu jadi parno kayak orang gila bener gak UDGJ yang pertama sih mental sih ya iya kan gitu dan dipukul mental kalau lu yang lu bisa share terberatnya apa kalau dia sih jadi mental jadi gak pede kita minderan kalau gak pede kalau gak pede kita gak pede dulu kalau gak pede gak mau ketemu ini jadi gak mau ngobrol sama keluarga gak mau ngumpul sekarang kenapa pikiran kita apa pasti mereka tuh underestimate kita over thinking iya 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 terus jadi temperament juga banyak menyendiri deh oh gitu loh jadi temperament kalau aku jadi temperament terus gak boleh orang senggol makanya aku sampe gak mau ketemu orang kan jadi sensitif gitu loh jadi yang mamah tuh makanya sampe yang pas ya itulah dia mungkin merasa kehilangan aku karena pada saat aku kurus itu aku gak bisa disinggung soal apapun karena saat itu aku ngerasa bahwa gue udah kasih apa yang lo mau gitu jadi untuk hal-hal yang lain aku udah gak mau lagi ada 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 apa lagi gitu permintaannya udah cukup kan sampe di aku kurus gitu Mohamad dihakin apa nih Mohamad mau maksudnya mau nikah dia mau pacaran 2 bulan Mohamad langsung minta mau umi nah jadi jadinya tuh jadinya setelah apa setelah 2 bulan abis Mohamad minta ketangkep oh biar nah aja sekut nih bebas sejak akan judul yang susi apa yang selalu diucapkan dawiya setiap malam sebelum bobo banget gak ada jawaban oh gak ada jawaban love you ma love you ma love you ma love you ma jadi laki 3 perempuan 3 yang cakep lo mau ikutin abis kesi loh hahaha